Guys, mungkin kamu udah coba jualan bibli-bibli nih dan kamu pengen cari cara untuk menggunakan iklan menikahkan trafik. Video ini saya mempandungin kamu dari awal sampai akhir ya cara penggunaannya dan sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya dan juga saya mau minta bantu kamu untuk check out ke brand saya ya. Bagi kalian yang butuh pelangkapan rumah dan ATK, bisa langsung klik link. Atau kalian bisa search di marketplace dengan tekan United Kids Sama kita masuk langsung ke tampilan. Jadi kita masuk langsung ke tampilan bibli seller center ya kita pertama klik masuk dashboardnya oke, tampilannya begini. Nah, yang perlu kalian tahu, kalian perlu klik ke bagian promo. Kalau di blibli, dia iklannya hanya satu macam, yaitu adalah beli iklan ya beda kayak marketplace lain, yang macam baik iklan produk kata kunci, iklan toko produk serupa, segala macam. Kalau di blibli cuma satu macam aja. Setelah itu kalian klik ini, beli iklan Nah, untuk yang blibli ini sebenarnya ini masih sangat kurang sih untuk penggunaan iklannya karena kita tidak bisa menggunakan iklan kata kunci. Kita tidak bisa melakukan settingan kata kunci secara sendiri. Jadi, mereka yang membantu kita melakukan otomatis penggunaan iklannya. Kita hanya perlu setting cost perfect-nya aja sih. Itu yang masih kurang efektif. Ini saya kasih contoh langsung. Jadi, sebelumnya saya ada menggunakan iklan mereka. Kalian bisa lihat. Ini kita coba dari buat promo baru ya. Kita klik ini. Buat promo baru. Nah, untuk pengaturan budget. Untuk nama promo, seperti biasa, kalian terserah membuat apa aja namanya. Ini kita kan percobaan. Jadi, saya buat namanya test 1. Untuk budget harian, disarankan sih 100 ribu. Kalian juga bisa atur sendirilah. Tergantung budget kalian berapa ya. Ini budget totalnya pun opsional. Setelah itu, kalian bisa klik lanjut. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagian seleksi produk. Kita seleksi produk apa aja yang mau kita iklinkan. Untuk di bagian ini, mod seleksi produk, ingat kita harus setting kembali ke manual ya. Jangan di otomatis. Ini, pilih mod seleksi produk. Kita pun di non-aktifkan ke bagian diikutkan. Jadi, kita sendiri yang memilih produk apa aja yang mau kita iklinkan. Oke. Ini saya kasih contoh. Contoh nih, saya mau buat ini. Tamit Rimar ya. Nah, jadi kita bisa seleksi produk apa aja yang kita mau iklinkan. Setelah itu, kita bisa melakukan simpan. Oke. Oke. Untuk di iklan di Blibli ada 2 macam. Pertama, itu adalah ROI-nya, yaitu selanjutnya sama cost per click. Untuk di sini, kita bisa ikutin suggested ROI dia, yaitu 1,3. Kalau kita menggunakan cost per click, kita harus menggunakan iklan tawar CPC dia sesuai dengan rekomendasi ya. Kenapa saya mau sesuai dengan rekomendasi? Sini saya kasih lihat. Jadi, kalau kalian melakukan cost per click yang terlalu rendah, dia ada dikasih warning. Jadi, kemungkinan iklan kalian itu nggak jalan. Karena, kalian bisa lihat, nilai terlalu rendah mengakibatkan Anda tidak menerima impression. Artinya tuh, iklan kamu nggak akan didukung, sehingga tidak akan muncul di expo page customer. Sehingga orang nggak akan nampak iklanmu dan di-click. Sehingga iklanmu itu sama sekali nggak akan jalan. Oke. Jadi, bagusnya itu sesuai dengan rekomendasi mereka ya. 7,1,5. 7 ya. Oke, untuk ini nggak perlu kalian setting. Setelah itu, kalian udah simpan. Nah, gitu aja kalau untuk penggunaan beli-beli iklan ya. Selanjutnya, kalian bisa juga menggunakan promosi broadcast chat. Nah, di sini kalian bisa menerima 3 segmentasi ya. Yaitu adalah bagian followers toko kalian, lalu pelanggan toko yang pernah beli, sama pembeli potensial. Nah, untuk di sini, kita broadcastnya harus menggunakan kata-kata yang menarik, sehingga bisa membuat orang tuh minat mau beli produk kita. Oke, kalian udah jelas lah ya. Ini kita bisa tambahkan produk juga. Produk apa aja yang mau kita broadcastkan kepada customer kita. Lalu juga, kalau kalian ada buat voucher di toko kalian pribadi, kalian bisa juga tambahkan voucher yang ada. Sekarang saya belum ada buat voucher di toko saya, sehingga belum ada. Nah, kalian bisa memiliki juga jawab broadcastnya ya. Lalu, saya mau ingatkan juga, kalau menggunakan iklan, itu kan tujuannya meningkatkan traffic. Kalian pertama harus siapkan dulu produk kalian, konten produk, lalu sama juga dekorasi toko. Jadi, kalian siapkan dulu persiapan toko kalian sebaik mungkin dan produknya. Jadi, setelah itu, kalian bisa meningkatkan konversinya lebih tinggi. Setelah udah kalian siap membuat produknya udah lengkap, dari konten SEO, kata kuncinya, lalu deskripsi harga, sama melakukan promosi, promosi voucher gitu, sama dekorasi toko, kalian bisa langsung menggunakan iklannya, meningkatkan traffic. Itu, kemungkinan orang membeli produk kamu akan lebih tinggi ya. Nah, kamu udah tau nih cara penggunaan iklan Bibly, dan sebenarnya itu jauh lebih simpel. Dan menurut saya sih, di Bibly sini, masih sangat kurang dalam segi fitur promosinya sama iklan. Dan semoga tuh, ke depannya mereka ada pengembangan fitur ya, sehingga ada iklan kata kunci, lalu mungkin iklan produk serupa, dan iklan toko, sehingga kita seller bisa lebih memaksimalkan iklan kita. Dan bila kamu suka video ini, saya mau minta bantu kamu untuk share video ini dan komen ya. Terima kasih.